Pemerintah China lockdown Shanghai imbas lonjakan kasus COVID-19. Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini akan mengganggu kegiatan bisnis. Lockdown Shanghai akan diberlakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, lockdown diterapkan di bagian timur kota saja, yaitu pusat keuangan Shanghai, dari Senin hingga Jumat. Kemudian tahap berikutnya, lockdown diterapkan di bagian barat kota saja, dari Jumat hingga Selasa 5 April. Kepala Riset Makro dan Strategi China Renaissance Bruce Peng mengatakan lockdown akan memukul ekonomi, mengingat Shanghai merupakan salah satu kota terbesar di China dengan populasi 26 juta jiwa. Selain itu, Shanghai juga merupakan pusat keuangan dan bisnis internasional.